Intro Selamat malam pemirsa TransTV Sweetheart Selamat datang kembali di program kesayangan kita Program terbaru dari TransTV Heart to Heart Curahkan isi hatimu Tuan Danyonya Siap Saya sudah siap untuk melayani Anda Ingat ya ini acara mewah Mewah sekali Kalau mewah gak mungkin kita pakai lu Aldi Ini kita lebih santai aja ya Karena dia buat masuk sininya dia bayar Bukan kita yang bayar Buat Sweetheart di rumah Episode kali ini begitu spesial Sekali memani akhir pekan Anda ya Kita akan berbicara dari hati ke hati Untuk Anda yang masih memiliki adik Kakak atau saudara Bersyukurlah tentu saja Karena tentu saja mereka adalah pelengkap Dalam kehidupan kita Yang selalu ada sampai kapanpun juga Adik dan kakak walaupun pada akhirnya Biasanya akan terpisah jarak dan waktu Tapi mereka tetap akan terhubung Dengan hati Di episode kali ini Kita akan berbicara dari hati ke hati Di Heart to Heart Siapakah pasangan adik kakak yang akan kita hadirkan Kita saksikan dulu tayangan yang satu ini Fuji Utami Wanita berusia 19 tahun Yang namanya kini mulai melejit Dan perlahan mulai dikenal oleh masyarakat Namun keteneran Fuji menuai beragam reaksi Dari para netizen Mulai dari dukungan dan doa penuh harapan Hingga hujatan Bahkan tersedikit dari mereka yang beranggapan Bahwa keberuntungannya ini Berasal dari sebuah mala petaka Enggan mengakui Anggapan menyanyat hati itu Fuji selalu membuktikan karyanya Melalui sebuah film layar lebar Dan menjadi seorang model Hingga pamornya terus melonjak Namun belakangan ini Reputasinya sempat memburuk Dan sempat membuat geram netizen di media sosial Fuji sempat mengomentari Salah satu unggahan Marcel Yang berisi fotonya dengan Celine di media sosial Namun hal ini Nampaknya dihadapi Fuji dengan santai Karena baginya dukungan dari keluarga dan para fans Adalah hal yang utama Namun dibalik nama Fuji yang memiliki pamor tinggi Fransang kakak dari Fuji ini Menjadi banyak perbincangan netizen Lantaran isu kedekatannya dengan artis Natalie Holscher Bahkan dirinya pun sempat dituding Sebagai biang keladi perceraian Sule dan Natalie Hal ini pun langsung ia bantah Dengan alasan bahwa perceraian pasangan ini Sudah terjadi cukup lama Sebelum mengenal Natalie Dukungan dan untayan manis Tidak jarang diberikan menghadapi isu ini Tapi jangan salah Tidak sedikit juga netizen yang justru mengecap Kalau isu ini adalah sebuah gimmick belaka Mengingat Frans Faisal yang sempat diisukan Dengan seorang pembisnis muda Marisha Ica Bagaimana curhatan hati Fuji dan Frans Mengenai berita-berita tersebut Heart to Heart Hadir untuk menggali isi hati mereka Kita akan berbicara secara heart to heart dari hati ke hati dengan mereka berdua Fuji dan juga Frans Faisal Jadi sweetheart mereka ini adalah putra-putri dari Bapak Haji Faisal Yang merupakan ayah anda dari almarhum Bibi Adriansyah Sekaligus juga mertua dari almarhum Vanessa Angel ya Dan sekarang nama mereka dikenal dimana-mana So gimana Fuji dan juga Frans Apa rasanya menjadi terkenal seperti sekarang Rasanya kaget kali ya Kaget ya Kaget, bersyukur Terus ada sedihnya juga Karena kan kalau bisa terkenal banyak juga yang benci ya Enggak semuanya suka Jadi ya ada di atas ada di bawah gitu Itu yang mau rasanya Kalau Frans? Kalau aku bingung sih Kenapa bisa langsung di sini posisinya Ya kaget aja kok bisa langsung di sini Cuman ya Tepannya kan Mulainya itu dimulai oleh kepergian kakak-kakak Akhirnya ada orang yang berpikiran negatif tentang ketenaran kalian Apakah itu yang kesedihan yang kamu rasain? Sedih sih maksudnya Perginya abang aku tuh kan Sebuah luka ya di aku, di keluarga aku Itu belum menurut aku di hati aku Belum kering gitu loh lukanya Tapi dengan orang membawa-bawa kayak Ya dari jalur duka Dari jalur sorry to say Kan ada yang kasar yang ngomongin dari Jalur orang mati Gitu-gitu Menurut aku Gak semua orang kuat gitu loh Bahkan menurut aku aku gak kuat juga sebenarnya Tapi Ya udahlah Berusaha gak ngebaca Tapi Kebaca juga kan Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini Kamu boleh tanggapi juga ya Nangis dua jam gak kuat Dibilang artis terkenal jalur musibah Ini jahat sekali ya Kalau ada yang bilang seperti ini Jalur musibah netizen ya Beberapa netizen Fuji sampai kunjungi psikolog Untuk konsultasi Gue capek Capenya tuh seperti apa? Siapa bilang dua jam? Berapa jam? Berapa hari ya? Berhari-hari ya sayang? Seminggu oleh ya Seminggu Sekaligus Ya tapi gak Nonsep ya Ya udah ada aja kalau misalnya Udah sedih ya nangis Ya gak apa-apa juga kan nangis Iya gak apa-apa Jadi kayak lega aja gitu Dan gak apa-apa juga pergi ke psikolog Justru kita kadang butuh bantuan Sebenernya waktu itu benar Tapi ke psikolog Atau gimana ceritanya? Sebenernya waktu itu aku gak mau ke psikolog Karena kayak Ih ngapain ya Ih aneh banget Ngapain sih ke psikolog No that's okay Iya Mungkin pandangan aku beda-beda Aku kayak Ngapain gue Baik-baik aja Cuman ada temen Cavanes Dapet-dap baby Namanya Ravio Dia tuh kayak Kasian Nget aku kayak Ini anak Kenapa-kenapa Dia daftarin Dia yang bayar Aku gak bisa nih Kamu harus ikut Aku udah Aku udah daftarin Aku udah bikin schedule Aku udah bayar Kamu harus dateng Hargain aku Aku udah ngurusin kamu Yaudah Aku dateng lah Pas dateng Dari-ari jauh lebih lega Habis itu akhirnya aku dateng Kedua kalinya Enakan lagi gitu Sampai sekarang masih ada Jadwal ketemu sama psikolog Waktu itu psikolognya bilang Dateng lagi ya Karena kemajuannya baru dikit banget Tapi Nanti dulu deh Gak aja pas udah nunggu Sisi sedih lagi baru deh Oke Tapi apa yang kamu rasain sih Sampai kamu merasa bahwa Oke It's time for me to go Untuk ketemu sama psikolog Dalam hati kamu tuh apa Yang aku rasain waktu itu Cuman pas pertama kali Cuman pengen ngehargain Kavio yang udah peduli Sama sayang sama aku Yaudah aku ikutin nasihat dia Udah itu doang Gak ada niatan buat Oh pengen cerita ini Gue gak baik-baik aja Enggak Gak ada rasa kayak gitu Cuman karena menghargai teman ya Cuman menghargai teman Oke Tapi dari friends sendiri Ketika ada yang bilang Terkenal jalur musibah lah Apa dalam hati kamu Dan juga dalam pikiran kamu Ketika mendengar ada istilah Seperti itu Aku sih setelah cuek aja sih Cuman ya karena kan jalan Dari Allah kayak gini Aku juga Mau ngomong apa Kalau kayak gini Aku gak usah ini juga Ya kalau misalnya jalur musibah Ya kenapa kita masih Bisa terkenal Lampai sekarang juga kan Kita juga berkarya Dari dulu Kayak Uti sering main TikTok Banyak yang bilang Uti Jalur musibah Padahal adikku emang dari dulu Di TikTok pun udah terkenal Setulnya menurutku Udah punya bakat Cuman emang karena ini Dibust lah jatunya Ya Gitu loh Ya Tuan dan nyonya Tuan Ibram dan nyonya Fanny Kalau aku ngeliat mereka ini Orang yang sangat kuat Ya Jadi wawon banyak yang Membully Tapi mereka Ya mereka gak ganggu orang Gitu loh kan Mereka tetep terus berkarya Aku sih salut sama mereka berdua Jadi apa yang bisa bikin Kamu kuat Fuji? Hah apa ya? Yang bisa bikin aku kuat Kalau bisa dibilang sih gala ya Karena kayak pengen ngeliatin Dia tumbuh kembang aja sih Tapi kalau Kayak selain dari itu gak ada sih Hanya gala ya? Kayak penasaran aja Gala gede nya gimana Gitu Itu doang Hanya sosok gala Sky Andriance yang bisa Menguatkan kamu Iya Untuk saat ini sih Pengen ngeliat SD, SMP, SMA, kuliah, nikah Pengen ngeliat gitu aja sih Oke Buat Fuji dan juga Franz Kita akan berpindah ke Ruang hati Dimana kita akan Lebih berbicara Dari hati ke hati Dengan tatap mata ya Baik buat sweetheart Mari kita bersama-sama Lihat mereka berdua Di mata hati Ayo Let's go Silahkan kalian duduk disini Di mata hati ini Ketika mata tidak bisa berkata Tapi hati jelas bisa berbicara Kami meminta kalian berdua Untuk silahkan Menjawab pertanyaan dari kami berdua Dan kalian Menjawab dengan Saling menatap mata Ayo Ayo mau ke toilet gue Adik dan kakak So kita akan memberikan pertanyaan pertama Untuk Franz Silahkan ditatap Fuji Ya nih Aku tatap nih Cantik kan Ih cantik dong Cantik dong Cantik banget Oke Franz Banyak komentar netizen Yang menilai Fuji ini adalah Sosok selebriti Yang sombong Dan kadang Suka keceplosan Berkata kasar Bagaimana sosok Fuji Di mata Franz Sebagai kakak Kalau aku ngeliat Adikku Ya baik-baik aja sih Selama ini Dia juga cerdas Waktu itu Dari tenter kita keempat Yang paling cerdas Sebetulnya Adikku Kalau dalam akademik Dia paling bagus Utinya Dia bisa masuk Universitas Negeri Buat yang dibilang Kata kasar Menurutku netizen aja Yang memotong-motong Pembicaraan itu Menurutku itu adalah Kekatan biasa-biasa aja sih Tapi kalau misalnya Adikku salah Ya mohon dimaafin aja Kita bakalan bantu Kita juga bakalan support uti Kita manusia Tempat yang salah Tapi Franz Franz juga pasti Udah pernah ngeliat Fuji nangis-nangis Sering Sering Sebagai seorang kakak Sendiri Gimana sih perasaan Franz Pada saat ngeliat Fuji Akhirnya kayak gitu Sebetulnya Dibilang gak kuat Ini like Natep lagi Natep gak apa Kan adik kakak Kita kan sebagai kakak Gak boleh ngeliatin nangis Ke adik kita Ke orang tua gitu Jadi pas segi yang Kemarin Silahkan juga Ya gak bisa Gak bisa nangis gitu Terus kuat Soalnya orang tua gimana gitu Orang tua juga harus tenangin Adik juga harus tenangin Gimana aku juga Tiba-tiba jadi posisi yang pertama Jadi aku bingung kan Ini yang ini lagi sedih Yang ini lagi sedih Dan siapa orang punya masalah Masing-masing Aku ngalah aja Dibantu orang tua Mungkin adikku Ya mungkin Efortku dikurang kali Mungkin menurut orang Menurut netizen Menurut Fuji sendiri gimana France Di mata kamu tadi bilang Katanya France Efortnya kurang Dia ngerasanya kayak gitu Ditatap Sayang Kenapa harus netepnya sih Kalau misalnya aku mau nelfon jam berapapun, selalu langsung disamperin. Ya maksud aku gak semuanya harus aku langsung story Youtube. Gak semuanya masukin konten. Di saat aku lagi jatuh-jatuhnya dia selalu ada. Bahkan kalau... Jadi kan aku punya manajer, asisten kayak gitu-gitu. Mungkin ada cerita-cerita lah. Dia pernah tau aku sedih kayak dia nanyain kayak kenapa. Terus kayak aku mau, udah mau ini boleh gak ambil, dibeliin gitu. Tapi gak semuanya aku post gitu loh. Karena kalau disini males aja gitu ngepost di sosial media gitu ya. Karena nanti bakal blunder lah, dibilang juga kesedihan lah. Padahal jarang gitu loh aku kayak ngepost galau-galau, nangis. Jadi udah baik ya, sangat baik. Dia seorang kakak yang hebat? Hebat. Oke baik, berikutnya buat Franz. Sebutkan dengan cepat satu hal yang bisa bikin Franz bangga dengan suara Fuji. Bangga kuat. Dia kuat orang itu. Soalnya kan dengan tekanan sekuat itu, dan kayak gini itu masih umur kecil. Tapi kuat gitu menahan tekanan ini. Banyak dari internal, eksternal, banyak yang ngepressure dia lebih besar. Karena dia tetep kuat, tetep bangkit. Dan tetep nyari solusi buat masalahnya. Dan kadang bahkan dia gak mau nyoba untuk nanya solusi ke orang sekitar buat dia. Coba nih gue bisa ngelesain masalah gak? Gitu loh. Dan dia bisa. Jadi kayak kuat ya? Buat Fuji dan juga Franz. Aku nanya juga jadi gak enak. Tapi bukan bermaksud untuk kembali mengingat kejadian-kejadian yang lalu. Tapi apa yang terlintas di pikiran Fuji kalau ada kembali yang membahas atau menyebutkan nama Vanessa dan juga Bibi? Apa cerita yang kalian ingat dari mereka? Apa cerita yang aku ingat? Cerita yang aku ingat adalah kalau misalnya aku salah. Mau aku salah, mau aku bener. Mereka selalu ngebel aku, selalu nyayangin aku. Mau seburuk apapun aku, mereka selalu nyayangin aku. Gitu sih. Dia selalu menghibur, gak pernah namanya kayak jatuhin aku. Gak pernah sama sekali. Selalu nyayangin, selalu ngebimbing. Menerima kamu apa adanya ya? Menerima apa. Apa yang kamu ingat dari sosok Almarhum dan juga Almarhumah? Ini mungkin ngomongnya dia jarang di depan yang lain kali ya. Aku kalau lagi bertiga sih sama Almarhum, sama Almarhumah. Karena waktu itu masih pandemi, pandemi lagi kacau segala macemnya. Selama ngomong gini. Kalau gue gak ada, ya lu yang ngatur semuanya kan. Lu yang nomor pertama, ya ibu lu cengeng. Maksudnya kan si mama gampang nangis. Si Uti gampang nangis. Si Hai gampang nangis. Sebenernya waktu itu DAPI pernah ngebahas-bahas sih kayak sebulan atau dua bulan sebelum itu. Ngebahas-bahas kayak nanti kalau misalnya gue gak ada. Kayak galang apa-apa sih. Dia kayak udah banyak pegangan gitu. Gue udah bikinin dia kayak gini-gini gitu. Nanti kalau udah gede gue pengennya kayak gini-gini. Itu soalnya aku tiap malem tuh suka nonton streaming gitu. Tiba-tiba dia suka di talk gitu jam 11 malem, jam 11 malem. Baru sadar kalau kayak tanda-tanda gitu. Tanda-tanda. Dan itu yang selalu diungkapkan mereka dan itu yang nempel di kepala kamu. Pada akhirnya memang semuanya sekarang kamu akan menjadi yang terdepan bagi keluarga. Iya. Oke baik. Franz apa yang ingin kamu sampaikan untuk adik kamu Fuji? Silahkan ditetap wajahnya. Ditetap dong. Kita harus depan mata. Iya lah, depan mata. Ya aku paling gak kuat. Silahkan. Kamu bilang apa sama Fuji? Ya, Fuji kamu harus kuat. Kamu kan pinter. Sekarang dengan segala semua. Yang oleh Brian kamu harus tetep kuat. Kalau ada yang mencacimaki kamu kamu harus tetep sabar segala macamnya. Ya mohon maaf kalau misalnya udah emang juga ada kesibukan udah gak ajar bantu gitu. Tapi udah bakalan sebantu kamu sebisa mungkin. Yang lu udah bakalan ada sisi kamu yang enakkan sobat kamu selamanya sih. Fuji mau bilang apa sama Fuji? Fuji sendiri. Mau bilang makasih kalau misalnya Uti lagi nangis, lagi sedih. Selalu ada buat Uti. Udah itu aja. It's okay. It's okay. Udah. Gak mau gak lanjut ya. Kenapa? Kenapa sayang? Boleh kamu turun, kamu turun. Silahkan. Apa yang mau kamu sampai? Oh no. Tapi seperti yang kita lihat Fuji juga sosok yang kuat. Ini tidak mudah tentu saja bagi mereka harus kehilangan dua sosok yang mereka cintai. Kemudian ya ini bukan dibilang tiba-tiba tapi memang sudah rezeki kalian. Ya. Semua rezeki sudah ada yang mengatur termasuk takdir juga. Walaupun yang kalian dapatkan di dunia hiburan seperti sekarang memang sudah garisnya seperti itu. Dan untuk mereka yang di luar sana tentu saja mereka tidak tahu apa yang terjadi apalagi isi hati kalian masing-masing. Makanya kita menghadirkan kalian malam hari ini di Heart to Heart ya. Tapi kalau ngomongin tentu saja kepergian dari kedua sosok yang sangat luar biasa. Karena almarhum dan juga almarhumah. Pasti sampai dengan sekarang masih menyisakan luka buat kalian berdua. Betul? Betul. Masih. Masih. Masih banget. Apa yang paling tidak pernah bisa kamu lupakan? Yang paling tidak bisa aku lupakan? Pas liburan, pas lagi susah, pas lagi di atas. Selalu bareng sama keluarga, gak sama temen. Dan aku juga melepaskan maksudnya gak terlalu deket sama temen. Abang-abang kuku Kavanis juga gak deket sama temen. Udah sama keluarga aja. Selalu sama keluarga ya. Selalu sama keluarga ya. Keluarga nomor satu. Oke baik. Buat Fuji dan juga Franz Faisal. Kita yakin doa dan apapun yang kita panjatkan. Termasuk apa yang kita ucapkan untuk mereka yang sudah mendahului kita. Insya Allah bisa terdengar. Insya Allah. Fuji dan juga Franz. Silahkan Fuji. Pegangan tangan boleh? Pegangan tangan sama katanya. Pegangan tangan saling menguatkan? Saling menguatkan satu sama lain. Aduh. Oke. Saling menguatkan. Oke. Fuji. Fuji dulu. Apa ya? Apa yang kamu sampaikan? Kalau misalnya ada baby kavanis bisa ada. Seandainya kamu bisa. Bisa ngomong. Berbicara kepada mereka. Apa yang kamu sampaikan? Ada yang pengen dulu deh. Oke. Oke. Aku juga. Apa yang kamu sampaikan? Kalau apa tadi? Seandainya kamu bisa berbicara sekali lagi. Kepada mereka. Apa yang mau kamu sampaikan? Ya. Kalau aku pengen. Ini sih yang bilang. Kalau aku bakalan. Jagain gala. Sampai. Titik darah penghabisan sih. Jaga. Gala bakalan aman. Sampai dia. Mandiri. Sampai dia bisa. Mandiri sendiri dan. Bisa cari makan sendiri lah intinya. Gitu. Ya banyaknya sih. Sebetulnya yang udah mongin. Cuman kayak. Kayaknya. Gimana ya. Bingung juga. Kamu akan menjaga gala ya. Iya. Puji. Kalau aku. Udah baby. Kavanes. Aku kangen. Kangen banget. Apa ya. Engga semua orang baik. Ternyata gitu. Engga semua orang baik. Harus banyak. Belajar sih sebenernya sama kavanes. Kalau misalnya kavanes masih ada ya. Belajar menghadapi. Orang-orang yang jahat sama kita. Pertama. Gala udah bisa segala hal sih. Alhamdulillah. Sama apa ya. Kalau misalnya kalian masih ada. Sebenernya. Aku mau ngasih semua. Kayak. Hal yang aku punya ke kalian sih. Kayak. Bakal seru gitu loh. Itu aja. Engga. Tidak semua orang baik memang. Engga semua orang. Tapi ingat bahwa kita tetap harus merespon dengan cara yang baik. Apapun itu. Insya Allah. Insya Allah. Nanti kita akan berbicara lagi. Secara. Heart to heart. Dengan kalian berdua. Tapi kita ingatkan juga buat. Sweetheart. Yang masih memiliki adik. Dan juga kakak bersyukurlah. Karena mereka adalah penghubung. Yang mengisi cerita kita di masa lalu. Dan tetap akan ada di masa depan. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di heart to heart. Terima kasih.